Halo fellas, welcome to Benetizen Halo guys, jadi ini ada cerita yang sedikit unik sih Setelah kemarin dari S1 Hamburg, si Evos Itu mainnya agak sedikit di luar ekspektasi banyak orang gitu loh Terus kemudian baru-baru ini Tigers lolos ke kolom per major gitu loh Sebenernya kenapa sih netizen di Indonesia itu terutama yang di Dota ya aneh gitu loh Satu tim didukung habis-habisan, yang satunya lagi cuma karena kalah langsung dibacotin Susah sebenernya untuk kontrol netizen itu Karena mereka dengan pola pikir masing-masing gitu loh Sebenernya ada sih hal baik dimana dari netizen yang mungkin ya kan Nyinyirin terus ya kan Udah jauh-jauh ke luar negeri kemudian kalah terus masih dinyinyirin gitu loh Sebenernya mereka hanya kepengen satu hal gitu loh Tim andalan mereka, tim favorit mereka itu berprestasi gitu loh Seperti halnya Evos Mereka sebenernya kepengen ngeliat Evos itu punya prestasi Di luar negeri, gak cuma di bantai-bantai gitu kan Tapi sayangnya, cara penyampaian yang menurut gua bener-bener barbar dan gak tau adat gitu loh Kalau misalnya ada saran atau kritik, langsung aja kirim pesan ya kan Ke fanpage kek atau ke instagram, sampein anak-anak kalian Atau misalnya kalian jago, atau kalian punya pemikiran sesuatu gitu loh Ya bilang, bukan cuma ngebacotin Lu ngebaca terus kemudian lu mikir bahwa itu bakal ngerubah keadaan gitu Gua gak ngambil Evos juga sebenernya Dalam artian ya, suatu tim memang harus berprestasi Tapi gua juga gak memihak kepada netizen yang omongannya Tapi emang itu bener-bener ganggu banget sih Gimana saat lu jadi netizen dan lu gak bisa berpikir positif Kepada salah satu tim, entah tim favorit kalian atau mungkin bukan Dan pokoknya intinya tim yang lagi bertarung, berlaga Itu bakal ganggu mental banget sih Ingat istilah gak sih? Ada Mesta Kung, Semesta Mendukung Ya gitu lah kurang lebih Saat seluruh semesta mau dukung Gua yakin energinya bakal langsung tersalurkan gitu loh Sedangkan Evos kemarin gua liat di S1 Hamburg Dari awal aja Evos dikirim Itu orang-orang udah pada skeptis Ya gimana enggak, wajar aja Soalnya kan mereka mikir bahwa Ah itu kan hibahan dari TNC Predator Tapi sekali lagi itu bukan hal yang Bagus menurut gua saat lu menyebarkan energi negatif gitu loh Berbalik terbalik saat Tigers yang baru aja menang di Dream League Season ke-10 Dari awal mereka udah dapat dukungan penuh dari Red Indonesia Benar-benar parah gitu Wajar sih menurut gua gimana? Soalnya perjalanan mereka emang bisa dibilang mulus, bagus gitu kan Dan pencapaian mereka beberapa bulan terakhir ini masih pun ibarat katanya baru dibikin kemarin nih Itu udah jempol banget Gua salut sama Teban Siva, KTP37 Yang bener-bener bisa ngepoles dua talenta lokal Indonesia Dan akhirnya ngebawa impian jutaan masyarakat Indonesia yang main dota ya Untuk akhirnya bisa ngeliat ada talenta Indonesia yang akhirnya main di minor dan major gitu loh Ini yang gua bilang, dukung semesta mendukung dari awal Kalau emang dukungannya bagus, ya bagus Kalau lu cuma bisa ngebacot, ya kan Ya gimana ya? Susah juga ngejelasinnya Kita ambil analogi dah Kalau misalnya lu jadi seorang anak, orang tua lu ngelarang lu gitu loh Yang berjinya negatif Lu mau berkreasi, lu dilarang sama orang tua Gimana perasaan lu? Itu baru dari orang tua? Belum ada semesta, Kak? Itu yang gua bilang Timnya lagi beraksi, orang ngebacot ke tim lawan Itu kebiasaan yang buruk banget sih menurut gua gitu Gak ada yang larang sih masalah ngebacot ya Dua usah-dua usah lu sendiri Cuma Itu bad banget sih untuk habit Indonesia Lu bisa ngebacot tim lain lah gitu Saat ini saat gua liat Tigers yang lolos ke KL Major Cukup banyak orang yang over proud Tapi gua juga gak melihat over proud yang Saat tim lokal bener-bener tunjukin taringnya di kelas Asia gitu Mungkin karena ya tim Tigers kan isinya bukan full Indonesia Tapi satu yang unik menurut gua Sebenernya tim Indonesia itu bisa bersaing gitu Cuma ya balik lagi Kita tuh terkenal dengan Indo Pride gitu Orang-orang kayak Kalau misalnya 5 tim Indonesia semua Oh Indo Pride pak Tapi kalau misalnya timnya mungkin dari Indonesia Tapi kalau punya pemain-pemainnya di luar negeri gimana? Banyak organisasi di luar negeri yang isinya pemain-pemainnya yang gak lokal gitu loh Dan akhirnya ada prestasi Itu yang menurut gua jadi concern selama ini Saat ngeliat di Indonesia Kenapa sih tim-timnya kebanyakan stuck gitu loh Ada progres naik ke atas Ada progres untuk level upnya Tapi kayak lambat Apakah perlu? Kalau menurut gua ya Kalau menurut gua pribadi dari awal banget dulu Gua mikir kayak gini Apakah mungkin? Kalau misalnya tim Indonesia itu dicampur Mungkin tiga atau pemain Indonesia lokal Cari satu yang berpengalaman dari luar negeri Bukan cuma nyari pelatih Kenapa sih? Sejauh ini gua kebanyakan ngeliat itu cuma nyari pelatih gitu loh Well, pelatih memang bisa ngasih banyak insight Pengalamannya mungkin lebar Mungkin banyak Tapi mental menurut gua Yang gak bisa lu mainin Saat lu bermain di kanca yang besar Yang megah Yang kelasnya udah bukan kelas kaleng-kaleng lagi Kalau misalnya ada satu pemain atau mungkin dua pemain Yang bisa ngontrol emosi Yang mungkin bisa kasih insight yang baik Saat pertandingan Itu mungkin gua rasa bakal sedikit merubah kualitas dari tim Indonesia Terima lu tanya gitu Well, ini cuma pemikiran gua pribadi Dan bukan cuma pemain luar negeri yang biasa-biasa aja gitu kan Tapi bener-bener pemain luar negeri yang Bisa dibilang kayak kelasnya Teban Siva gitu kan Pengalamannya banyak gitu Sebenernya hal ini gak cuma untuk tim dotanya aja Gua juga berpikiran untuk tim divisi-divisi lain gitu Cuma balik lagi Memang masalah bahasa sih yang bakal jadi soal banget sih Dan mungkin, mungkin Mungkin gaji sih Atau ya gak tau juga Ini gua berharap sih nanti bakal ada Mungkin perwakilan-perwakilan dari manajemen-manajemen tim Yang ngasih komentar di bawah Karena gua juga penasaran gitu loh Kenapa sih tim Indonesia itu gak ada yang Coba serius untuk ngambil pemain luar negeri Kenapa cuma pelatih? Atau mungkin kalaupun ada Satu-dua Itu pun bukan pemain-pemain yang bintang gitu loh Tapi hal yang sangat-sangat gua fokuskan disini adalah Please netizen Indonesia Kalo komentar itu ya jangan pedes-pedes gitu loh Please lah kita itu sama-sama main gamenya Kita sama-sama pengen majuin e-sportnya Kalo ada wakil dari Indonesia Mainnya bagus, mainnya jelek ya didukung Saat sebuah tim udah melangkah ke internasional kancahnya Itu bukan cuma ngebawa bendera dari tim itu aja Tapi udah ngebawa bendera Indonesia Katanya Indopride Tapi kok ngata-ngatain timnya mulu Gua cuma takut gitu loh Kalo semisalnya mental kalian gitu-gitu terus Kalo semisalnya nanti nih D.KL Major Tigers jadi bulan-bulanan tim lain gitu Apa komentar kalian nantinya Kalo misalnya mental kalian gini-gini terus gitu Mungkin fanatiknya orang-orang sama tim Dota Dibandingkan dengan bola mungkin beda Itulah yang ngebikin orang-orang itu Komurut gua Susah untuk mendukung tim-tim Tim yang berlagak di internasional Lu liat bola dah Saat tim Indonesia Saat tim nasi Indonesia main Mau apapun tim yang lu dukung Persija, Persipersipura, PSMS Medan, OR, apapun itu Jadi satu untuk mendukung tim nasi Indonesia Di Dota memang Gak kayak di bola Ada tim nasinya bla-bla Cuma kalo misalnya kita punya wakil dua negeri Kenapa sih gak bisa sefanatik orang-orang di luar sana Yang fans banget sama tim bola gitu loh Kalo menang itu biasa Yang penting kan belajar Dan gua rasa kemarin EVOS Meskipun dibantai-bantai di S1 Hamburg Gua yakin mereka belajar dari situ Justru kalo misalnya EVOS Kali main langsung menang terus Jadi nanti malah Jumawa Atau mungkin malah gak ada belajarnya gitu loh Jadi jika kita bisa mendapatkan semua pengalaman dari tim tim Cina dan tim Risen Saya pikir Kita bisa menjadi tim yang lebih baik Kita punya banyak tim lokal Dota yang bagus-bagus gitu loh Dan regenerasinya pun menurut gue juga bagus Terus apa sih yang ngebikin kalian sebegitu pedesnya saat ngomong Saat jadi netizen di luar sana Tim Indonesia bisa keluar negeri Dibacotin Di lokalan mulu Dibacotin Percayalah guys Mereka yang bermain di sana Mereka yang bermain di luar negeri Selalu kasihan terbaik dari mereka Itulah kenapa harus ada pembelajaran Netizen Please Dukung mereka untuk belajar Kalah dan menang Sekian benetizen hari ini See you on another video Goodbye kalah Sampai dan henti Yakinkan semangat dalam hati Meraih semua mimpi Mimpi Lepaskan semua Membangi hati Berlarimu Langkah dengan pasti